Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Dimanapun teman-teman berada Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat olapiat Dan selalu mendapatkan rejeki yang berlimpah serta barokah Serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Kali ini saya mau masak tumis terong teri Bagaimana caranya dan apa aja bumbu-bumbunya Simak terus videonya sampai selesai ya Nah ini dia bahannya Disini saya ada terong hijau Terong bulat atau terong lalap atau terong batik ya teman-teman Ini sudah saya iris tipis-tipis Kemudian saya rendam dengan air garam Supaya warnanya tidak menghitam Kemudian ini ada ikan teri medan Dan ini ikan terinya sudah saya cuci bersih ya teman-teman Dan ini ada bumbu yang sudah saya iris-iris Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai hijau besar, dan tomat Kemudian untuk bumbu yang diulek kasarnya Ini ada cabai rawit Dan juga bawang merah, bawang putih Kemudian ini ada gula, garam, dan kaldu bubuk Sekarang mari kita mulai masak Pertama disini saya goreng dulu ikan terinya Saya goreng sampai matang Nah ini ikan terinya sudah matang Kemudian kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris-iris Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum Setelah bawangnya harum Kemudian masukkan bumbu yang diulek Dan kita lanjutkan menumis sampai bumbunya matang dan harum Dan setelah bumbunya matang dan harum Kita masukkan cabai dan tomat yang sudah dipotong-potong Kemudian masukkan juga terong yang sudah dipotong-potong Terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini Dan jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan ditekan tombol like-nya ya Terima kasih Lalu masukkan juga gula, garam, dan kaldu bubuk Cara masak tumis terong teri medan ini sangat mudah ya teman-teman Bumbunya juga simple, tapi ini rasanya enak banget Aduk-aduk sampai tercampur rata dan masak sampai terongnya matang Dan ini adalah resep tumis terong teri yang super praktis dan enak Dan kita tambahkan sedikit air Aduk-aduk dan masak sampai airnya mendidih Kemudian jangan lupa dikoreksi rasa Jika masih ada yang kurang Silahkan ditambahkan ya Untuk gula, garam, dan kaldu bubuknya Nah ini airnya sudah mendidih Rasanya juga sudah pas Terongnya juga sudah matang Kemudian kita matikan api kompornya Nah ini api kompornya sudah dimatikan Kemudian saya angkat Pindahkan ke dalam wadah Dan siap untuk disajikan Tumis terong dan ikan teri ini memang sangat enak ya teman-teman Dari aromanya aja sudah tercium banget Bikin kita jadi lapar Selain rasanya yang enak Ini mudah banget cara buatnya ya teman-teman Bumbunya juga sangat mudah Bahan-bahannya juga mudah didapat Jadi boleh banget ya Tumis terong teri medan ini Dijadikan untuk menu tambahan di rumah hari ini Nah ini dia Tumis terong teri medannya Sudah jadi Ini enak banget Menggugah selera banget ya teman-teman Dan cukup sekian dulu Video dari saya untuk hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Sampai selesai ya Dan sampai jumpa di video-video yang lainnya Sekali lagi Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah subscribe ke channel ini Dan bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis Dan jika teman-teman subscribe Teman-teman nanti dapat notifikasi Saat saya upload video terbaru Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh